Kemelut tahta naga bagian 2 jilip 16 Dalam bingungnya, tohun untung-untungan coba berkelit, kau salah alamat kalau mau memeras kami dengan mengancam Hang Lik Bukankah kau tahu sendiri kalau kami tidak menggubris keselamatan Hang Lik, malahan mengingini kematiannya? Kalau mau memeras, yang harus ke alamat keluarga Kaisar Yong Cheng yang berkepentingan dengan keselamatan Hang Lik Bukan kami Hoa Cek Gui tertawa ringan sambil mengangkat sebelah kakinya untuk ditumpangkan ke kaki lainnya, katanya mengejutkan Memang untuk memeras Kaisar, kami gunakan kera mengancam keselamatan Hang Lik Tapi untuk situa liong ketoh junjunganmu itu, ada kera lainnya Kera bagaimana tanya tohun tegang dan panik? Kalau junjunganmu tidak menuruti tuntutan kami, segera akan kami kirim orang untuk membisiki Kaisar Yong Cheng, bahwa liong ketoh lah yang membantu kami dari dalam sehingga berhasil menangkap pangeran Hang Lik Kuklah kursi itu kena pukulan dan tendangan tohun sekaligus Dengan kegusaran meluat, tohun telah memutar tubuhnya untuk menerkam kembali Tapi si perwira buru-buru memegangi kedua lengannya dari belakang sambil membujuk Untuk menyabarkan Tahanlah emosi, taijin Urusan tidak bisa diselesaikan dengan mengumbar kemarahan saja, malah bisa tambah ruwet nanti Susah payah Panglima Seng Tin itu meredakan teman sekomplotannya itu singa menerkam Sampai akhirnya bisa juga menuntun tohun yang tengah-engah dan bermuka merah padam itu kembali ke tempat duduknya Benar-benar licik pek, liong kau Pemeras-pemeras tak tahu malu kutuk tohun Tapi sikap hoacek gui tetap dingin saja menghadapi semua itu Tenang saja ia duduk kembali ketika Wang Lui dengan gaya pengikut setia mengambilkan sebuah kursi lain untuk duduk Sahutnya sambil tersenyum, habis, memang beginilah meta pencaharian kami Ya harap dimaklumi saja Usap keringat, berusaha mengendalikan kemarahannya kuat-kuat Setelah merasa cukup tenang, barulah ia berani mencoba mengejukan Tohun melompat dari kursinya bagaikan singa menerkam Tinjungnya ke muka hoacek gui Dibarengi tendangan maut ke arah selangkangan Sengit sekalinya Usul baru, serahkan mayat hanglik kepada kami Dan kalian akan mendapat selaksa tahil emas Selaksa tahil emas, aku ulangi Asal aku diberi waktu untuk mengambilnya dulu di pak hia Selaksa tahil emas hoacek gui mengusap-usap janggutnya dan bersikap tidak tertarik Lumayan sebagai pembukaan Siapkan dalam waktu satu bulan dan pada batas waktunya kami akan menghubungimu Selain nada suaranya yang tak bisa ditawar Bahkan sedikitpun dalam kata-katanya tidak menyebut apakah pangeran hanglik akan diserahkan atau tidak Bagaimana dengan pangeran hanglik hampir saja Tohun berteriak Hoacek gui tidak menggulberis, dia bangkit dan meninggalkan ruangan itu, diikuti keempat orang yang mengiringinya Keparat Tohun mengutuk, tapi tidak berani berbuat apa-apa Seandainya saat itu juga dia berhasil membunuh hoacek gui dan keempat pengiringnya, belum tentu rahasia Pihaknya dijamin tetap aman Sebab hoacek gui itu cuma utusan Dan kalau pihak pekelian kau gusar oleh kematian utusannya, urusan malah bisa tambah kacau Diam-diam ia menyesal juga kenapa dulu memakai tenaga pekelian kau untuk penyingkiran pangeran hanglik Kenapa tidak memakai tenaga-tenaga bayaran yang lain saja, yang tidak selicik pekelian kau Kini sudah terlambat menyesalinya, pihaknya sudah terjerat oleh pemerasan Si perwira yang termasuk komplotannya itu pun tak bisa menghibur Urusan macam itu memang tak terselesaikan dengan mengandalkan kekuatan prajurit saja Mereka menghadapi suatu pihak yang seperti hantu, sulit disentuh, suatu gerakan bawah tanah yang liai dalam muncul mendadak dan menghilang mendadak pula, sulit dilacak jejaknya Tiba-tiba Tohun bangkit dan melangkah ke pintu keluar, sehingga si perwira bertanya, Taijin, mau kemana? Tanpa menghentikan langkahnya, Tohun menjawab, kita jangan mau dijadikan sasaran Pemerasan mentah-mentah Setidak-tidaknya harus kubuntuti kemana perginya bangsat-bangsat itu, dan kalau bisa kita ketahui persembunyian mereka, barangkali bisa kita siapkan serbuan untuk menumpas mereka Dan merebut pangeran hanglik Si perwira tak bisa menjegahnya Sementara itu, Hoa Cek Gui dan keempat pengiringnya telah tiba di luar kota Sengtin Mereka sudah berbelok meninggalkan jalan besar, dan menempuh jalan setapak di antara rumpun-rumpun ilalang yang tinggi berselang-seling dengan semak-semak bunga liar Sambil berjalan, wajah Hoa Cek Gui menampilkan rasa puasnya Puas karena dengan memegang hanglik di tangan, pihaknya bisa memeras dua pihak sekaligus Memeras Kaisar Yong Cheng yang tentu khawatir akan keselamatan anaknya, dan memeras Leong Ketoh yang takut terbongkar rahasia pengkhianatannya terhadap pangeran hanglik Dua sumber ruang sekaligus pihaknya bakal kebanjiran uang emas Sementara wanlui yang berjalan di belakang Hoa Cek Gui itu pun punya pikiran sendiri Hatinya masih goncang mengingat betapa ia baru saja menyaksikan bagaimana seorang putra mahkota diperdagangkan Pangeran hanglik ternyata adalah korban dari dua komplotan Komplotan Pek Lian Kau yang bercita-cita mendirikan kembali kerajaan Beng, dan komplotan dalam istana yang agaknya takut kalau kelak pangeran hanglik berkuasa Kelompok istana itu lalu menyewa Pek Lian Kau untuk membunuh pangeran hanglik Tak terduga malahan berbalik kena peras oleh Pek Lian Kau yang mau mengambil keuntungan dari semua pihak Belum lama wanlui mengenal pangeran hanglik alias kuitian cu, namun sudah tumbuh kesan baiknya Pikirnya, memang tak ku sangka sebelumnya kalau dia itu ternyata adalah putra mahkota Pantas nasib dirinya menjadi titik persilangan antara beberapa kepentingan dari beberapa pihak, dalam istana maupun di luar istana Namun bagiku, dia cuma seorang ternan yang baik, dan kelakalu menjadi penguasa tentunya juga penguasa yang baik Kalau tidak demikian, tidak nanti dia jauh-jauh meninggalkan ibu kota hanya untuk membuktikan keluhan rakyat kecil di sekitar Kiu Liyong San Menyelamatkan pangeran hanglik sama saja dengan menyelamatkan masa depan jutaan rakyat kekaisaran Menumpas pekelian kau juga bermakna sama Tak terasa kesan baik dalam diri wanlui itu mengembang Ingat salah satu ajaran gurunya, Pak Kiong Liyong, yang mengatakan bahwa seorang lelaki harus berbuat sesuatu yang baik buat negerinya Kini kesempatan itu seperti ditawarkan kepadanya Tapi semangat mengelora itu juga tidak menggusur akal sehat serta perhitungan cermat begitu saja Wanlui sadar, untuk itu diperlukan kesabaran dan rencana yang rapi Lah memutuskan, pekelian kau lah yang harus dimusnahkan dulu Karena kelompok berkedok kebatinan itulah yang secara langsung lebih membahayakan kehidupan orang banyak Kelompok yang siap melakukan apa saja, menghalalkan segala kera, asal tujuan mereka tercapai Kelompok dalam istana itu juga jahat, tapi tidak secara langsung membahayakan orang banyak, sebab mereka bergerak di lapisan atas Pengah wanlui berjalan, tiba-tiba kupingnya yang tajam mendengar suara langkah lembut di belakangnya, dalam jarak belasan langkah Hoa Cek Gui sendiri pun tidak mendengarnya, karena ia berjalan terus ke depan tanpa menoleh-noleh Wanlui agak melambatkan langkah sehingga berjalan paling belakang, lalu menoleh secepat kilat Masih sempat dilihatnya sesosok tubuh berkelebat cepat untuk bersembunyi Namun Wanlui mengenali bahwa si penguntik itu adalah si Taijain di kota Sengtin tadi Tohon Seseat Wanlui berpikir, lalu ia menemukan suatu akal yang bisa dicoba untung-untungan Lah telah berhasil menyusup ke dalam peklian kau, namun ingin juga dah menyusup ke dalam Komplotan rahasia di istana yang mendalangi penculikan pangeran Hanglik itu Agar kelak tidak sulit untuk menghacurkan komplotan itu Maka dia pun tiba-tiba berkata kepada Hoa Cek Gui dengan lagak seorang anggot peklian kau tulen Yang cu, aku lihat ada seekor anjing mancu membuntuti kita Ijinkan aku menghajarnya, biar anjing-anjing mancu itu tahu Kita sebagai prajurit-prajurit kerajaan Beng tidak bisa dibuat main-main Hoa Cek Gui sedikit melambatui langkahnya dan menoleh ke arah anak buahnya yang nampaknya begitu bersemangat ingin mendapat jasa demi kerajaan Beng ini Kau sanggup tanyanya? Dengan bantuan para Tianpeng, prajurit langit, Gep, pasti akan berhasil ku bikin dia lari terbirik-birik Buah Wanlui persis orang peklian kau Belajar membual memang tidak sulit Baik, bawa seorang temanmu, Sahut Hoa Cek Gui, lalu ditunjuknya seorang anak buahnya yang lain Kau Bantu dia menggembahan jing mancu yang membuntuti kita itu Beberapa saat lamanya mereka berlima masih berjalan bersama tanpa menoleh-noleh ke belakang Tapi ketika melewati sebuah lorong pepohonan besar, Wanlui dan anggota peklian kau yang ditunjuk itu cepat memisahkan diri dan bersembunyi Sedangkan Hoa Cek Gui dan dua orang lainnya berjalan terus Wanlui dan temannya itu bersembunyi dengan sabar, sampai mereka melihat si anjing mancu tohun itu berjalan mengendap-endap di kejahuan Selingukan sambil menjulur-julurkan lehernya, agaknya agak kebingungan mencari kernana arah orang-orang yang dibuntutinya Orang peklian kau itu membisiki Wanlui, kita harus hati-hati Anjing mancu itu cukup hebat, bukankah tadi kita lihat bagaimana ia sanggup menghancurkan sebuah kursi dengan pukulannya? Wanlui diam tak menjawab, ia sedang berjuang mengatasi kebimbangannya Orang lain ada yang membunuh banyak orang tanpa ragu-ragu Namun Wanlui ini mau membunuh satu orang pun harus melewati keragu-raguan sekian lama Tak lama kemudian, tengah tohun maju dengan hati-hati, tiba-tiba ia dikejutkan oleh dua orang anggota peklian kau yang menghadangnya dengan senjata terhunus Tohun pun bersiaga menghadapinya Anjing mancu, mau mencoba membuntuti kami, untuk mengetahui tempat kami gertaksi anggota peklian kau Sebagai pesilat tangguh, tohun tidak gentar dan menganggap kedua anggota peklian kau itu tidak berarti Namun ia merasa risih juga bahwa tindakannya membuntuti dari kejauhan itu diketahui pihak sana Selagi ia memutar otak untuk mencari jawaban yang tepat, tiba-tiba di hadapannya terjadilah sesuatu yang sama sekali di luar dugaan Sebab dilihatnya salah satu penghadangnya, yang bersenjata pedang, tiba-tiba mengayunkan senjata secepat kilat Menyerang sesama Anggota peklian kau yang baru saja membentak tohun Si anggota tulen peklian kau itu tak menyangka akan tindakan wanlui itulah roboh menemui ajalnya, bahkan tanpa suara sedikit pun juga Wanliu membersihkan pedang dengan rumput, lalu menyarungkannya Kepada tohun yang memandangnya dengan keheranan wanlui bertanya, tidak menduga tindakanku? Ya, memang Kenapa kau bunuh temanmu sendiri? Wanlui kini berusaha berperan sebagai seorang pengkhianat yang rakus uang Jawabnya, karena aku sudah bosan menjadi orang melarat terus setelah bertahun-tahun mengikuti peklian kau Yang mereka omongkan cuma perjuangan, perjuangan dan pecajuangan Terus, sampai tebal kupingku mendengarnya Padahal aku ingin segera menikmati hasil perjuangan itu, menjadi orang kaya dan hidup nyaman Toh kun menyeringai paham, katanya dalam hati, wah, asalkan ku beri uang ketidakpuasan orang ini bisa ku manfaatkan Sementara malutnya mengatakan lain Oh, begitu tetapi bukankah tidak lama lagi pihakmu akan mendapat uang banyak dengan memeras pihak kami? Bukankah kau sebagai anak buahnya akan kebahagiaan rejeki juga? Sambil membanting kaki dan menunjukkan sikap jemuh, Wanlui berkata, kebahagiaan angin Kebagian pidato kosong tentang perjuangan menegakkan kembali kerajaan bank, sedang rejekinya disimpan sendiri untuk para pemimpin Aku sudah jemuh Aku mau uang, untuk beli rumah, kawin, berdagang, hidup makmur Aku mau belajar cari uang sendiri Toh kun mengangguk-angguk dan senyumannya tambah lebar Jadi apa sekarang maksudmu, dengan membunuh temanmu sendiri? Supaya bisa bicara empat metu denganmu Karena sudah menduga hal itu, Toh kun tidak kaget, bahkan sudah siap menyambutnya Apa yang mau kau bicarakan denganku? Aku tawarkan harga bersaing Pemimpinku Tidak mau membunuh pangeran Hanglik, tetapi aku mau dari pihakmu sediakan dua ribu tahil saja Harga semurah ini menandakan bahwa aku bukan tukang gorok yang serakah Bagaimana? Toh kun menjawab, sejam yang lalu, urusannya masih sederhana Asal kalian serahkan batok kepala pangeran Hanglik lalu terimu uage sesuai perjanjian Nah, beres sudah Tapi itu sejam yang lalu Sekarang lain, keserakahan pemimpinmu membuat urusan jadi tidak sederhana perkiraanmu Pemimpin-pemimpinmu sudah mengancam untuk memeras kami Tadi sudah kau dengar sendiri, dan pihak kami jadi sulit Jadi, batok kepala pangeran Hanglik saja sekarang tak cukup memberskan urusan ini Hitung-hitung belajar dagang, pikir Wan Lui Dagangnya wadi arna politik Dalam hati berkata demikian, namun mulutnya berkata lain Apa maksudmu? Kata Toh kun, pihakku tidak sedih diperas Karena itu, uang untukmu kunaikan jadi 5 ribu tahil mas, tapi jangan hanya bunuh pangeran Hanglik Tapi bunuh semua pemimpinmu Wah, sulit, sulit Wan Lui geleng-geleng kepala dengan gaya seorang penjual yang barangnya ditawar kelewat rendah Kalau sulit, aku punya beberapa orang terpercaya Beberapa pembunuh mahir Bantulah mereka menyusup ke dalam tubuh Pek Lian Kau Biar mereka yang mengerjakan Sedang hadiahnya tetap untukmu tanpa kurang sepesarpun Bagaimana? Ucapan Wan Lui untuk membunuh pangeran Hanglik itu hanya pura-pura Sekedar menarik minat Toh kun agar bisa diajak bicara Sudah tentu ia tak sudi menyelundupkan pembunuh-pembunuh seperti usul Toh haun itu Apalagi di antara sasaran itu termasuk pangeran Hanglik pula Di samping itu dia geli juga dalam hati Dirinya sendiri juga seorang penyelundup dalam Pek Lian Kau Sekarang malah diminta Tolong untuk menyelundupkan lagi orang-orang lain Karena itu tawaran Toh kun ditolaknya Aku bilang sulit Tapi kan tidak berarti tidak bisa titik langan khawatir Kalau tidak bisa dengan kekerasan Ya dengan racun, bereskan Benar-benar sanggup Ingat, sasaranmu bukan cuma Hanglik Tapi juga pimpinan-pimpinan Pek Lian Kau Ini betul-betul berat Benarkah kau sanggup? Demi masa depanku yang makmur Aku harus berjuang dengan segenap tenaga dan akalku Kau tahu Siapa saja pimpinan-pimpinan Pek Lian Kau yang cukup penting? Artinya, yang terlibat dalam pengambilan keputusan-keputusan yang penting? Agar kau dapat membunuh orang yang tepat Bukan keliru membunuh orang-orang yang tak berarti Sejenak Wan Lui berlagak menghitung-hitung Lalu menjawab, dari golongan Lam Chong mungkin ada dua orang Dari golongan Pak Chong Juga dua orang Ya cuma empat itulah Ya, empat Cuma empat Bisa, bisa Tidak ada lainnya Dalam urusan penculikan Pangeran Hanglik Memang hanya empat orang itulah yang selalu berunding Kadang-kadang lama sekali dan dibumbui pertengkaran segala Meskipun Wan Lui bicara dengan gaya wajar Tapi Tohun masih bimbang Dulu waktu pihaknya menyewa tenaga Pek Lian Kau untuk menyingkirkan Pangeran Hanglik Sudah dirasakan bahwa tindakan itu sebetulnya mengandung resiko Tapi dilaksanakan juga Liong Ketoh benar-benar dekat menempuh resiko itu demi tersingkirnya Pangeran Hanglik yang dibencinya Kini resiko yang dibayangkan itu menjadi kenyataan Pihak Pek Lian Kau malah berusaha untuk memeras Kalau urusan sudah jadi begitu Ya terpaksa harus berusaha menyelesaikan urusan itu dengan mengambil tindakan lain yang tidak kalah resikonya Memanfaatkan seorang pengkhianat Pek Lian Kau untuk melenyapkan Pangeran Hanglik Sekaligus pimpinan-pimpinan Pek Lian Kau yang menjadi saksi-saksi pengkhianatan komplotan Liong Ketoh Apa boleh buat? Lagi pula harga bersaing yang ditawarkan pengkhianat Pek Lian Kau ini cukup menarik Baiklah, akhirnya Tohun dekat melangkah Lima ribu tahi lemas untuk lima butir kepala, kepala Honglik dan empat pemimpinmu Ah, aku hampir jadi orang kaya nih, lagakuan Louis pura-pura amat bersemangat kalau aku sudah berhasil membunuh mereka Di mana aku harus memberikan barang bukti kernatian mereka, sambil sekaligus mengambil hadiahnya Berapa lama bisa kau rampungkan tugasmu? Bisa gampang bisa sulit, karena itu juga bisa sebentar bisa lama Baik, dengarkan Kalau bisakah selesaikan dalam waktu empat hari, kau masih bisa menghubungi aku di Sengtin, di tempat yang tadi Kalau lebih dari empat hari, hubungi kami di Pak Hia Datanglah di sebuah warung teh yang pintunya bercat hijau, di jalan kecil Pek Tohkeng sebelah utara istana Duduk di tempat yang gampang dilihat dan susunlah dua mangkuk di mejamu Mangkuk bawah telungkuk dan mangkul atas telentang, maka kau akan mendapat hubungan dari kami Paham? Paham, paham Sahutuan Louis kegiranganlah telah berhasil mencapai apa tujuannya Yaitu mencari hubungan dengan kelompok dalam istana yang merencanakan kejahatan terhadap Pangeran Hang Lik Diam-diam ia mengingat baik-baik petunjuk tolhaun itu Kemudian, untuk memperkuat kesan bahwa dirinya benar-benar seorang pengkhianat metu duwitan Wan Louis lalu nyengir-nyengir sambil menggosok-gosokkan sepasang telapak tangannya Katanya, yah, tapi, tapi apakah? Tidak ada semacam yah uang muka, begitu? Biar aku kerja lebih bersemangat Tohun merogoh sepuluh tahil dari kantongnya, diletakkan di telapak tangan Wan Louis yang sudah menodong Sambil berkata, aku belum bisa memberimu banyak karena belum melihat hasil kerjamu, baru sekedar percaya saja Oh ya, namamu siapa? Gan Hang Lui Jadi besok aku tinggal terima 4.990 tahil, yah? Catat Kalau berhasil, Tohun menambahkan dengan dingin Nah, Gan Hang Lui, bekerjalah dengan cermat Kalau berhasil, pihak kami benar-benar akan menjadikanmu sebagai jutawan Habis berkata demikian, Tohun membalik tubuh dari berjalan kembali ke Sengtin Wan Lui berjalan ke arah yang berlawanan, untuk memberi kesan bahwa dirinya benar-benar akan pulang ke sarang Pek Lian Kau Namun ketika ia yakin bahwa Tohun tidak memperhatikannya lagi, ia memutar langkah untuk balik ke Sengtin Masuk dari suatu arah Yang perhitungkannya tidak bakal berpapasan dengan Tohun Sambil berjalan, dalam hati Wan Lui mengomentari tindakannya sendiri saat itu, tipu harus dihadapi dengan tipu Tidak mungkin dihadapi dengan permainan terbuka yang serba terang-terangan Dan mengingat sepuluh tahil emas pemberian Tohun yang sudah ada dalam kantungnya, dia tersenyum sendiri Inilah biaya untuk menghancurkan Pek Lian Kau, tapi untuk menyelamatkan Pangeran Hang Lik Haha, Tohun bisa gila kalau tahu sebenarnya hendak kugunakan untuk apa uang ini Karena kota Sengtin tidak bertembok, maka orang bisa masuk kota dari arah mana saja Tidak usah melewati jalan besar, itulah yang dilakukan Wan Lui Ia melompati sebuah parit berair busuk di pinggiran kota Dan sambil menutup hidung melewati tempat rumputan di mana biasanya para gelandangan buang hajat Di dalam kota Sengtin, ia langsung menuju ke pasar Tadi dilihatnya ada panggung rombongan wayang keliling main di sudut pasar Dan itu menimbulkan suatu gagasan dalam benak Wan Lui lah melangkah dengan hati-hati agar tidak berpapasan dengan Tohun Tapi kalau bertemu juga, Wan Lui sudah siap berperanan sebagai pengkhianat rakus yang pemboros Yang begitu mengantongi uang lalu siap menghabiskannya di pasar Rombongan wayang kelilingan itu baru saja selesai melakonkan pangeran Yan Hang merebut lem hia Diiringi tepuk tangan penonton, kain layar kusam yang dicantelkan di atas tiang-tiang barbu itu pun ditutup Dengan bantuan seutas tali Lalu seorang lelaki bertopeng badut muncul dari kolong panggung, membawa sebuah nampan Dengan pakaian warna-warni yang juga agak kumal, dan gerak-gerik yang dibuat jenaka, ia berkeliling di antara penonton sambil menyodorkan nampan Uang recehan berhamburan dan berjatuhan di nampan itu Ada juga orang jahil di deretan belakang yang tidak melemparkan uang melainkan sebuah batu Si topeng badut berkeliling sampai hujan uang campur batu itu berhenti dan penontonnya bubar semua, lalu membawa nampan itu ke kolong panggung Kolong panggung itu rupanya berfungsi sebagai tempat persiapan para anak wayang sebelum naik panggung, untuk merias diri dan sebagainya Ketika si topeng badut masuk, sebagian anak wayang sedang menghapus rias wajahnya, atau dengan hati-hati melipat kostum-kostum wayang sebelum disimpan kembali Si topeng badut melepaskan topengnya, dan nampaklah wajahnya yang kurus karena hidup susah bertahun-tahun Itulah sebabnya ketika minta uang dari penonton, ia harus memakai topeng, agar para penonton tidak sebal melihat wajah melaratnya Dapat banyak sambut si pemimpin rombongan, seorang tua kurus yang tak henti-hentinya menyedot pipa tembakau Si topeng badut yang tak berfertopeng lagi itu pun menjawab lemas, seperti biasa Malah tambah banyak yang melempar batu kenampan Tega juga meledek orang-orang susah seperti kita ini Helaan nafas berat terdengar hampir berbareng dari semua anggota rombongan yang berada di kolong panggung itu Dan suara si pimpinan rombongan seolah mewakili keluhan anak buahnya, yah, seperti biasa Itu berarti hari-hari berat kita belum lewat ikat pinggang masih dibutuhkan mengikat rat perut kita, sebelum tiba saatnya mengikat leher kita Mangan putus asa, paman foa begini saja terus kau mau gantung diri Orang sekarang kurang sekali penghargaannya terhadap kesenian, terlalu sibuk mengejar duit semua Sudah, sudah hitung uangnya perintah Si pemimpin rombongan Si topeng badut menuangkan uang campur batu itu ke meja Lalu dengan dibantu oleh pangeran Yan Ong serta Gui Kok Kong Jitat Yang belum melepaskan kostum wayang mereka Bertiga mereka menghitung recehan uang perolahan hari itu Sambil menghitung, tak henti-hentinya diselingi keluhan beratnya hidup sehari-hari Salahmu sendiri, si topeng badut berkata kepada pangeran Yan Ong yang terus-terusan mengeruttu Bukankah ayahmu adalah pedagang hasil bumi yang berhasil? Mestinya kau belajar dagang seperti dia, kenapa malah minggat dari rumah untuk jadi anak wayang? Pernah belajar dagang aku Kena sikut dari kiri kanan, mau balas menyikut tidak tega, ya rugi Kata si pangeran Yan Ong, ah, sudahlah, 16, 17, 18 S Tiba-tiba tirai kusam yang membatasi kolong panggung itu dengan dunia luar itu pun tersibak Dan seseorang pemuda berdiri di ambang pintu sambil tersenyum ramah Selamat siang Maaf mengganggu kesibukan saudara-saudara Si pemimpin rombongan mendekati dan bertanya dengan hormat Kalau ada orang yang menghubungi rombongan wayangnya, biasanya akan ditanggap dengan bayaran yang lumayan untuk menyambung hidup Entah ada orang kaya dari mana yang akan mengadakan pesta Silahkan duduk, Tuan Silahkan Maaf, tempat kami yang berantakan Wan Lui melangkah masuk dan menduduki sebuah kursi reyot Katanya, permainan saudara-saudara di atas panggung tadi benar-benar hebat Inilah baru kesenian tingkat tinggi Aku datang untuk menyampaikan pujian Begitulah, selagi para anggota rombongan wayang hampir putus asa soal penghargaan masyarakat Tiba-tiba datang muncul lucapan Wan Lui yang ibarat tetesan embun di gurun pasir Wajah-wajah yang cemberut kini jadi agak cerah Lebih cerah lagi ketika melihat Wan Lui meletakkan setahil emas di atas meja Para anak wayang melotot tak percaya Satu tahil emas Setelah dipelototi agak lama, ternyata juga tetap Sekian, itu artinya mereka tidak sedang mimpi Si pemimpin rombongan dengan takut-takut menjulurkan ujung jarinya untuk menyentuh Lalu mundur kembali, dengan ragu-ragu menatap Wan Lui Maksud Wan, bagaimana ini? Wan Lui tersenyum sambil berlagak sebagai jutawan besar Didorongnya potongan emas itu perlahan ke depan Ambillah, Pak Ambil saja Aku amat menghargai kesenian Si pemimpin rombongan wayang yang biasanya bergerak lamban di gerogoti usia Serta nasib buruknya yang tak kunjung selesai Kini mendadak bisa bergerak begitu keras dan tangkas ketika menyambar ruang itu untuk dimasukkan ke kantongnya Chuan seorang dermawan yang berjiwa luhur, pujinya Seorang manusia yang beratak halus dan tahu apa artinya seni Sambung pangeran yang ong yang untuk sementara berhenti menghitung Wang recehan Chuan patut menjadi pelindung kehormatan kami Tak ketinggalan Gui Kokong Jitat memuji pula Wan Lui merasa boleh juga sekali-sekali disanjung orang Setelah sanjung puji merda, dia pun berkata Selain terdorong kekagumanku, aku datang juga karena adanya keperluan Akan menanggap kami si pemimpin rombongan melonjak ke girangan Wan Lui menggeleng dan agak mengecewakan si pemimpin rombongan Namun kata-katanya kemudian kembali menimbulkan harapan Biarpun tidak mau menanggap, tapi aku sungguh terpesona oleh permainan kalian Terutama peranan Kaisar Kian Bun yang dibawakan dengan baik sekali Karena itu, jika kalian perbolahkan, aku ingin membeli pakaian wayang Kian Bun tadi, selengkapnya Aku sanggup membeli dengan harga yang pantas Bagaimana? Pimpinan rombongan dan para anak wayang saling berpandangan dengan heran Dan saling Pandang itu segera menemukan semacam kesepakatan tak terucapkan Rombongan wayang sedang sekarat dalam hal keuangan Dan mereka semua tadi sudah melihat betapa Royal Wan Lui mengeluarkan uang Karena itu, apa salahnya menjual satu set kostum Kaisar Kian Bun asal harganya cocok? Toh pakaian itu sudah cukup tua Dan untuk membuatnya lagi juga tidak sukar asal ada uangnya Dan untuk sementara, pilih saja lakon-lakon yang tidak ada Kaisarnya Ketika semakin banyak anggota rombongannya memberi isyarat anggukan setuju kepadanya Si pemimpin rombongan semakin mantap Bahkan dari sebuah sudut di belakang Wan Lui Ada yang memberi isyarat dengan menggoreskan telunjuk melintang leher Artinya, gorok Pemimpin rombongan lalu menyuruh seorang anak buahnya mengambil satu setel pakaian wayang yang sudah dilipat dalam kotak Untuk diletakkan di meja di depan Wan Lui Selain itu ada pelengkap berupa mahkota Kaisar Kian Bun yang dipegang dengan hati-hati Sebab dibuat dari kertas disumpal kapas Dipegang keras sedikit saja bayis penyuk Berapa tanya Wan Lui agak berdebar juga Jangan-jangan para anak wayang ini akan memasang harga tinggi? Padahal ia sudah terlanjur berlagak jadi orang kaya Sedang pemberian tohun yang 10 tahil itu sudah berkurang 1 tahil Si pemimpin wayang mengelus-ngelus pakaian berlipat itu dengan rasa seing Lalu menyebutkan harganya, 2 tahil Wan Lui lega dan kontan membayarnya Terima kasih Pakaian ini akan menjadi koleksiku Maklum akau kebetulan banyak uang dan senang mengoleksi benda-benda seni Tapi masih ku cari beberapa barang yang kuinginkan juga Apalagi, Tuan Kakalu kalian sedang pentas, sering pakai asap buatan tidak? Misalnya dalam adegan dewa turun dari langit Atau munculnya siluman? Tuan butuh itu kalau ada Para anggota rombong awayang itu heran Mana asap tiruan itu juga termasuk benda seni yang mau dikoleksi? Tapi si pimpinan rombongan telah menyahut juga Tentu saja ada Karena membuatnya agak sulit Kami beri saja harga untuk 10 biji, 1 tahil Keserakahan yang bisa dimaklumi setelah bertahun-tahun hidup melaran Untung ketemuan Lui yang juga sedang berlagak jadi darmawan besar Yang tanpa pikir panjang lagi berkata Beri aku 10 Akan tuan koleksi juga? Ah, tidak Buat mainan keponakan-keponakanku Bungkuskan 10 si pemimpin rombongan memerintah anak buahnya Sambil merauk 3 tahil lemas yang baru saja diletakkan Wan Lui di meja Setelah Wan Lui pergi membawa barang-barang yang dibelinya si pemimpin rombongan dengan gagah langsung sesumbar, layar Panggung akan segera kita ganti dengan yang baru, begitu pula beberapa pakaian panggung yang sudah tidak pantas Sementara Wan Lui melangkah pergi sambil membawa bungkusan itu Namun belum sampai keluar pasar, ia teringat akan sesuatu yang belum dibeli Lalu baliklah ia ke dalam pasar untuk membeli segulung tali ijuk berwarna hitam Setelah benda ini disatukan dalam bungkusannya, pulanglah ia ke perkemahan pet Lian kau dilembah di tepi danau kecil itu Begitu gembiranya dia, sampai tidak merasa kalau ada seseorang yang membuntutinya Seorang yang berilmu jauh lebih tinggi dari tohun, sehingga geraknya ringan bagaikan hantu Kendati di siang hari bolong Inkyuliong Tanda bintang Wan Lui tidak langsung ke perkemahan dengan membawa bungkusan-bungkusannya Melainkan lebih dulu menyembunyikan bungkusan itu tidak jauh dari perkemahan Setelah itu, sejenak ia termangu-mangu memikirkan sesuatu Tiba-tiba ia menghunus pedangnya, membalik pegangannya atas gagang pedang Lalu sambil mengertak gigi dia tikamkan pedang ke pundaknya sendiri Sehingga tubuh dan bajunya berlumuran darah, biarpun luka itu tidak berbahaya Setelah itu, ia berjalan ke perkemahan dengan berlagak sempoyongan sambil mengadu-adu kesakitan Beberapa orang peklian kau melihatnya, beberapa orang bahkan mengenalinya sebagai sesama anggota Lalu mereka merubung menyongsong Wan Lui Hi, bukankah kau salah satu dari yang tadi pagi ditunjuk untuk mengawal Hoa Hiang Chu pergi ke Sengtin? Kenapa kau terluka siapa yang merukaimu? Wan Lui memperdengarkan keluhan keras, dan tubuhnya miring hendak roboh Dua orang anggota pektian kau cepat-cepat melompat maju dan memapah tubuh Wan Lui dari kiri kanan Parah lukamu siapa melukaimu? Anjing mancu, desis Wan Lui sambil berlagak benar-benar kesakitan Tapi agak menyesal juga dalam hati, bahwa jawaban itu berarti ia memaki dirinya sendiri Cepat, antar aku menghadap Hoa Hiang Chu Tapi lukamu, jangan pedulikan lukaku Ini urusan penting yang menyangkut perjuangan luhur kita dalam menegakkan kerajaan Beng kembali Aduh, aduh Terpengaruh oleh semangat perjuangan Wan Lui Orang-orang pek liankau itu lalu membawa Wan Lui ke kemah Hoa Cek Gui Ketika dekat dengan kemah itu, dan dalam kemah terdengar suara pertengkaran sengit Suara Hoa Cek Gui sendiri malah tidak terdengar, sebab tokoh itu memang dikenal pendiam Yang terdengar kerasi ala suara Tio Yap dan Cusian Chinjin, seperti biasanya, melambangkan selisih pendapat antara cabang utara dan cabang selatan pek liankau yang semakin sulit didamaikan Kebetulan, pikir Wan Lui Mudah-mudahan laporanku akan semakin menipu hebat perpecahan mereka Salah seorang anggota pek liankau kemudian mendahului berlari masuk kemah itu, untuk melaporkan kedatangan Wan Lui Hoa Cek Gui cepat keluar dari kemah, dan ia kenali Wan Lui sebagai salah satu dari dua orang yang dia suruh menghadang tohun yang membuntuti mereka Sekarang ia lihat Wan Lui pulang sendirian dengan berlumuran darah Kenapa? Mana kawanmu? Wan Lui kembali menyeringai seolah amat kesakitan, tapi memaksa diri untuk bersikap hormat Tapi tidak kuat dan terhuyung hampir jatuh, sehingga dua orang anggota pek liankau di kiri kanannya buru-buru menyanggah tubuhnya Sudahlah, yang perlu adalah laporanmu, kata Hoa Cek Gui yang gambiam terkesan juga oleh lagak-laguan Lui itu Mana kawanmu? Anjing manju keparat, sahutuan Lui tengah-engah Dia memang membuntuti kita, dan ketika kami hadang, dia melawan Temanku terbunuh dan aku terluka, tetapi dia pun tak berhasil mengejarku Hem, rupanya dia mau mencari tahu, tempat kita, mau berbuat curang dan berusaha mengelakkan tekanan kita Gerau Hoa Cek Gui Ketika itulah Tio Yap dan Cu Sian Chin Jin keluar pula dari dalam kemah Begitu di luar, Cu Sian Chin Jin langsung membentuk Wan Lui keras-keras Hi, bilang terus terang, apakah kau tadi mengawal Hoa Hian Chu ke kota Seng Chin menjumpai penghubung dari Pak Hia itu Menghadapi Cu Sian Chin Jin, Wan Lu menunduk dalam-dalam karena khawatir dirinya dikenali oleh si imam yang pernah bertempur dengannya di kota Kim Teng Untung, saat bertempur di Kim Teng itu cuacanya gelap, sehingga Cu Sian Chin Jin Agaknya tak bisa mengenali wajah lawannya waktu itu Dalam anggapan Cu Sian Chin Jin, tunduknya Wan Lui itu dianggap karena ketakutan sebab bersalah, dan seolah-olah membenarkan tuduhannya Keruan imam itu makin gusar Sementara itu Hoa Cek Gui dan Tio Yap yang berdiri agak di belakang Cu Sian Chin Jin itu Nampaknya berusaha memberi isyarat kepada Wan Lui dengan mengedip-ngedipkan mata Agaknya mereka ingin supaya Wan Lui menyangkal pertanyaan Cu Sian Chin Jin itu Wan Lui paham, tapi pura-pura berlagak ketolol-tololan melirik ke arah kedua Hiyang Chu itu Sikapnya itu membuat Cu Sian Chin Jin menoleh ke sampingnya, dan masih sempat melihat Tio Yap mengedip-ngedipkan mata Kenapa? Kau kelilipan seru Cu Sian Chin Jin murka Atau memberi isyarat perintah kepada anak buahmu agar tidak menjawab dengan jujur, begitu? Hem, terbukalah sekarang kedok kecurangan kalian dari cabang lemcong Tio Yap cuma tertawa dingin, dan belum mampu menjawab Keruan kemarahan Cu Sian Chin Jin makin meluap, kalian makin keterlaluan, makin mau menangnya sendiri saja Kalian lupa, siapa yang susah payah berhasil menyambut isyarat orang-orang dalam istana? Bukankah kami, cabang pakcong, yang dengan bertarung awa berhasil membuat kontak dengan mereka, sehingga dapat kami ketahui arah perjalanan pangeran hanglik yang menyamar? Kami, cabang pakcong, yang telah merintis jalan sehingga pangeran hanglik berhasil kita tangkap Sekarang setelah iblis cilik manju itu sudah di tangan kita, kalian mau mengangkanginya sendiri untuk kepentingan cabang lemcong saja Yang sudah menjadi mati duwitan dan melupakan cita-cita utama kita untuk membangun kembali kerajaan bang kita Kalian tentu telah pergi ke Sengtin untuk berunding dengan penghubung dari istana itu Kalian tidak mengajak aku, sebab perundingan kalian dengan penghubung istana itu pasti untuk Kepentingan lemcong sendiri, tanpa mengingat lagi kami dari pakcong Dan masih banyak caci maki serta tuduhan yang begitu emosional sampai ludahnya munkrat-munkrat Wan Lui sebenarnya ingin mendengar terus, tapi dua orang anggota Pek Lian Kau yang memapahnya tadi mengajaknya pergi untuk mengobati luka-lukanya Terpaksa Wan Lui harus menurut Seharian itu Wan Lui merasa dimanja diobati, diambilkan makanan, lalu disuruh tidur dan ia benar-benar tidur sampai sore Sore harinya dengan pundak terbalut sebagai tanda kepahlawanannya, dia kelur dari kemah untuk ikut bercakap-cakap dengan teman-teman Pek Lian Kau-nya Segera saja didapatinya percakapan yang menarik Biar saja Cu Sian Chin Jin pergi kata seorang anggota Pek Lian Kau yang berkerungun dekat api unggun yang mulai dinyalakan, karena hari mulai gelap Kalau dia tetap di sini, susah kita, maunya dia mengatur terus Begini tidak boleh, begitu tidak boleh, sedikit-sedikit marah Bahkan dengan kedua yang cu kita pun tak pernah rukuh Wan Lui menyisipkan diri dalam kerumunan itu Hem, kalau Cu Sian Chin Jin tidak di sini lagi, berarti kita bebas menyembelih rusa atau binatang buruan apa saja Ya, asal jangan membuang darah dan jerohannya sembarangan, tapi harus diurut tanah Dari arah danau kecil itu sayut-sayut terdengar suara kecipak-kecipak air dari orang-orang Pek Lian Kau yang agaknya belum selesai mandi sore, sementara dengung serangga malam mulai terdengar di hutan Wan Lui tetap duduk di dekat salah satu perapian itu, untuk mendengarkan percakapan orang-orang Pek Lian Kau Ada juga seorang yang menanyakan bagaimana luka Wan Lui, dan oleh Wan Lui Cawaib sudah baik disertai kutukan sengit ke alamat anjing mancu Tapi kalau Cu Sian Chin Jin marah dan menggerakkan orang-orang Pak Cong, tidakkah? Keadaan kita berbahaya kata seorang anggota dengan cemas Bukankah saat ini kita masih berada di wilayah pengaruh Pak Cong? Ah, buat apa kita takut? Ilmu mereka sama dengan kita, biarpun mereka mengaku kalau mereka lebih gaib Tapi kita tetap dapat menangkal mereka Takut apa? Bahkan kita lebih unggul dalam penggunaan akal sehat dibandingkan hamba-hamba tahiul itu Kupikir mereka takkan berani bertindak kepada kita Bagaimanapun jengkelnya dalam perjuangan mereka Mereka tidak boleh mengabaikan dukungan kita di selatan Bukankah pihak kita banyak membantu mereka dalam hal keuangan Sebab mereka tidak becus mencari uang sendiri? Begitulah percakapan mereka Dan Wan Lui semakin paham kenapa dua cabang pek liang kau itu Pak Cong dan Lam Cong, tidak kerukun Eh, kapan kita akan berangkat ke kelenteng Hang Kasi untuk sembiang tahunan? Tadi siang ku dengar Tio Hiang Chu berkata Besok kita berangkat semua ke sana Ketika itulah Wan Lui ingat bungkusan yang disembunyikannya Ia pikir, kalau tidak diambil malam ini Mungkin besok pagi akan terlambat repot sebelum mengikuti keberangkatan rombongan pek liang kau ini Maka dengan alasan ingin beristirahat agar lukanya cepat sembuh Wan Lui bangkit meninggalkan api unggun dan kerumunan orang-orang yang bercakap-cakap itu Selama orang-orang pek liang kau masih melihatnya Wan Lui berjalan dengan langkah lemah dan sebentar-sebentar berhenti sambil menyeringai kesakitan Namun begitu sampai ke tempat gelap di mana tak seorang pun melihat nih Wan Lui tiba-tiba bergerak seperti seekor burung Ia mengambil bungkusan yang disembunyikannya tadi Membawanya ke perkemahan Lalu tidurlah ia berada dekat bungkusan itu sambil menunggu pagi Pagi harinya, ternyata Tio Yap benar-benar memerintahkan agar perkemahan dibongkar dan semuanya bersiap berangkat Menurut apa? Yang Wan Lui dengar, seluruh rombongan itu akan pergi ke kuil Hongkaksi di distrik Hongyang Di tempat itu akan diadakan pertemuan dan sembah yang besar kaum pek liang kau Baik golongan pakcong maupun golongan lemcong Dalam upacara itu, biasanya kaum pek liang kau memperbarui ikrar untuk setia dalam perjuangan menegahkan kembali kerajaan Beng Lalu upacara biasanya dimeriahkan dengan menyebelih seorang pembesar mancu yang berhasil mereka culik Kuil Hongkaksi di distrik Hong yang dipilih sebagai tempat upacara itu, sebab memang ada sejarahnya Chu Guai Chiang, pendiri dinasti Beng yang hidup di abad 14, pernah menjadi pendekta di kuil itu Di kuil itu pula pernah hidup tokoh-tokoh pendiri dinasti Beng lainnya, seperti Feng Eng Jiok dan Tio Suseng Ketika para anggota pek liang kau mulai bekerja membongkar kemah, Wan Lui sengaja bekerja di tempat yang dekat dengan kemah tempat mengurung Pangeran Honglik Kalau ada kesempatan, ingin dia melihat bagaimana keadaan Pangeran Honglik Kau jangan ikut membongkar kemah dulu, ingat luka di pundangmu belum sembuh, kata seorang anggota berkumis putih ketika melihat Wan Lui bergabung dengan sekelompok anggota yang berjalan ke kemah Pangeran Honglik Tidak apa-apa, lukaku sudah sembuh, sahut Wan Lui Akhirnya Wan Lui dan belasan orang pek liang kau mengikuti Tio Yap menuju ke kemah yang sengaja ditaruh terpencil dari kemah-kemah lainnya Namun begitu dekat kemah itu, Tio Yap dan anggota-anggota yang mengiringinya terkejut Ternyata di sekitar kemah tawanan itu nampak ada seorang lelaki asing yang tengah berjalan hilir mudik dengan sikap amat kebingungan Lelaki yang nampaknya bukan anggota pek liang kau Yang pah terkejut adalah Wan Lui, sebab ia kenal lelaki itu adalah Inki Wuliong, yang pernah Dikenalnya di Tan Liu dan kemudian bersama-sama membuntuti perjalanan Ni Keng Giau ke Heng Chiu Tetapi baru setengah jalan, dia tiba-tiba memisahkan diri dari Wan Lui dan tak tahu kemana perginya Kalau orang cuma melihatnya dari luar batas gaib berupa enam batang depa yang ditancapkan di tanah Kelihatannya Inki Wuliong hanya kebingungan, sambil sekali-sekali nampak melakukan gerakan silat Entah bertempur dengan siapa Lawannya tidak kelihatan Tapi bagi Wan Lui yang dua malam yang lalu sudah merasakan sendiri betapa angker tempat di seberang batas gaib itu Ia maklum apa yang sedang dialami Inki Wuliong Entah dengan alasan apa Inki Wuliong sampai nyasar ke tempat itu Agaknya dia hendak menuju ke kemah tawanan itu Tapi tanpa sadar masuk perangkap ilmu hitam yang dipasang di sekitar kemah tawanan itu Wan Lui cemas melihat betapa Inki Wuliong semakin kelelahan Kadang-kadang ia membentak sambil memukul Dan menendang kadang-kadang berteriak kaget sambil menggulingkan diri Pakaian dia dan rambutnya sudah morat marit Wajahnya yang penuh keringat itu nampak ketakutan dan panik luar biasa Rupanya ia sedang bertempur dengan musuh yang tak terlihat orang lain Tapi terlihat olehnya sendiri Tio Yap tertawa dingin melihat adegan itu Geramnya, semalam rupanya muncul cecunguk ini Yang entah dari mana, mencoba mengambil tawanan kita Kalau bukan kaki tangan para anjing mancu Tentunya ya orang suruhan teman-teman kita dari Pak Cong Seorang anggota mengomentari Kemungkinan yang lebih besar ya anjing mancu Kalau suruhan orang-orang Pak Cong Setidak-tidaknya dia tahu bagaimana menyingkirkan perangkap gaib kita Sekarang dia tentu sedang bertempur dengan para Tian Peng Prajurit Langit Hem Dia melawan terus teranpa sadar bahwa mahluk yang dihadapinya bukanlah sama dengan kita Melainkan mahluk-mahluk gaib yang tak bisa Kelelahan, hehehe, anjing mancu itu akan mampus kelelahan sendiri Tapi orang itu berilmu tinggi juga Lihat, geraknya cepat, mantap dan kadang-kadang mengeluarkan ruangin hebat Tapi dia kira siapa yang sedang dilawat ma? Begitulah anggota-anggota Pek Lian Kau itu mencertawakan oleh Inkyu Leong Wan Lui ikut tertawa-tawa, namun dalam hati amat mengkhawatirkan Inkyu Leong Feng Betapapun juga pernah tadi temannya Tapi, bagaimana kira menolongnya tanpa membuka kedoknya sendiri Sebagai anggota Pek Lian Kau gadungan Kalau kedoknya terbongkar, lenyaplah kesempatan baiknya Untuk menolong pangeran Hang Lik yang juga temannya Bagaimana, Hiang Chu tanya seorang anak buah kepada Tio Yap Kita biarkan dia mati kehabisan tenaga Akan terlalu banyak makan waktu Padahal kita harus segera berangkat ke kuil Hongkak Si kata Tio Yap Aku akan menggunakan Kesaktian Golwi Ki, bendera lima guntur Untuk menghajarnya mampus Detak jantung Wan Lui menghebat mendengar ucapan Tio Yap itu Tapi masih belum tahu bagaimana kira menolong temannya itu Sementara itu Tio Yap telah mengeluarkan sebuah bendera kecil segitiga dari balik jubahnya Bendera yang terdiri dari lima warna Selain itu juga selembar Hu, kertas jimat Kalian semua mundur 20 langkah Perintah Tio Yap kepada anggota-anggota Pek Lian Kau Semua anak buahnya pun melakukan perintahnya Termasuk Wan Lui Sementara itu Tio Yap mulai dengan ilmu gaibnya Hu dijepit dengan dua jari tangan kiri dan digoyoang perlahan sambil membaca mantra Dan entah dari mana datangnya api Tau-tau kerta kuning itu menyala terbakar Lalu kini Tio Yap mengibaskannya berhamburan ke udara Bersamaan dengan itu mulai terasa udara hangat pagi hari tiba-tiba Menurun suhunya menjadi lebih dingin Angin keras yang entah dari mana pula datangnya Berjangkit dan berputar di tempat itu Anehnya, hanya di tempat itu Gumaman mantra Tio Yap makin keras Lalu bendera kecil lima warna itu mulai digoyang-goyangkan perlahan seperti orang menari Melihat matanya yang setengah terpejam Agaknya Tio Yap memasuki tahap kemasukan roh halus Tiba-tiba ia membentak sambil mengayunkan bendera itu keras-keras Di tengah pusaran angin itu lalu terdengar suara gemuruh tanpa wujud Berbarengan terlihat Inkyuliong jatuh terjungkal sambil berteriak ketakutan Ketika ia melompat bangun kembali, nampak wajahnya pucat pasti ketakutan Bajunya di bagian pundak nampak robek terbakar, nampak pula kulitnya melepuh Selagi tertatih-tatih Inkyuliong mencoba bangkit, Tio Yap kembali membentak sambil mengibaskan benderaannya Kembali Inkyuliong kena serangan tak berwujud, agaknya di bagian punggung, sampai dia terjungkal telungkup Baju di punggungnya pun robek hangus Saat itulah Wang Lui merasa tidak sampai hati untuk terus berpeluk tangan Lah siap berbagi nasib dengan Inkyuliong, tidak peduli kedoknya bakal terbongkar Urusan menolong pangeran Hang Lik bisa diusahakan lain waktu Namun Inkyuliong bisa mati kalau tidak ditolong saat itu juga Apalagi ketika dilihatnya Tio Yap siap-siap mengayunkan benderaan ke Lui Kinya lagi Tapi sebelum Wang Lui bertindak, mendadak dari dalam hutan di sebelah perkemahan itu terdengar derap langkah banyak orang berlari mendekat Muncul belasan lelaki bertumpang sangar-sangar yang tidak berpakaian seragam pek lian kau Biarpun membawa senjata, mereka juga masih membawa ember-ember kayu yang entah apa isinya Pemimpin dari orang-orang yang baru catang ini adalah seorang lelaki raksasa berambut merah, berbaju kulit macan tutul, senjatanya adalah sebatang toya longgepang Toya gigi serigala, yang nampak berbobot berat Sambil memimpin orang-orangnya menyerbu, ia berteriak, kawanan pemuja siluman Bebaskan toa kok kami Dialah Ang Mo Leong, naga rambut merah, Goh Kun, bekas pimpinan pertama gerombolan bandit Kiu Leong San Yang setelah diambil alih In Kiu Leong maka kedudukan Goh Kun merosot jadi nomor dua Namun ia tidak dendam kepada In Kiu Leong, bahkan merasa beruntung Sebab sejak itu gerombolan Kiu Leong San jadi tambah kuat dan berhasil menaklukan gerombolan-gerombolan lain Lebih dari itu, Goh Kun benar-benar mengharap terwujudnya omongan In Kiu Leong tentang perjuangan Sampai menduduki tempat-tempat terhormat dalam pepemerintahan masa depan Itulah sebabnya Goh Kun tidak membiarkan In Kiu Leong dalam bahaya Kepada orang-orangnya, Goh Kun berkata, pecahkan ilmu siluman itu Beramai-ramai para berandal Kiu Leong San menyiramkan isi mber-ember kayu mereka Isinya ternyata adalah benda-benda najis yang dianggap bisa menangkal ilmu gaib Seperti jerohan binatang, darah kucing hitam, burung hitam, anjing hitam, ayam hitam, kambing hitam dan binatang serbah hitam lain Ada pula beberapa mber tinja yang baunya tentu saja bukan main, karena diciduk dari jamban-jamban umum di pasar Tapi memang manjur Tian Pengengge Lui Tin, formasi prajurit langit dan lima guntur, yang dipasang Tio Yap di tempat itu, kini pecah In Kiu Leong yang baru saja dikungkung kegelapan dan pusaran angin dingin, serta diserang makhluk-makhluk menakutkan Bahkan dua kali disambar petir yang tidak ketahuan asal-usulnya, kini melihat cuaca cerah kembali Kegelapan, angin dingin, petir dan makhluk-makhluk gaib yang mengeroyuknya tiba-tiba sirna semua setelah dilempari benda-benda najis oleh berandal-berandal Kiu Leong San In Kiu Leong terengah-engah kelelahan, setelah setengah malaman ia dilelahkan oleh ilmu gaib itu Kini dilihatnya dirinya berada di sisi kemah berisi pangeran Hang Lik yang semalam ingin dicurinya Di sisi hutan nampak para berandal Kiu Leong San bersama pemimpin-pemimpin mereka, masing-masing Ang Mo Leong Goh Kun, Toat Kak Leong, Naga Kaki Besi, Ho Tong Peng dan Tsu Chai Leong, Naga Banyak Hutang, Hiseng Boan yang tampangnya selalu murung, tepat seperti orang kebanyakan hutang Di hadapan mereka nampak Tio Yap dan segerombol orang pek liankau, menyusul datang Ho Acek Gui dan ratusan orang pek liankau dalam sikap siap tempur Dengan metu mencorong gusar, In Kiu Leong menatap orang-orang pek liankau itu sambil menggeram, bangsat-bangsat pengecut kalian, hanya berani mengandalkan Ho Atsut, ilmu gaib, untuk menghadapiku Sekarang ku tantang kalian, berani beradu ilmu silat denganku atau tidak Habis berkata demikian, LN Kiu Leong melompat ke sebuah pohon yang batangnya sebesar pinggang orang dewasa Sekali hantam dengan telapak tangannya, pohon itu tergetar dasyat sehingga sebagian besar daunnya rontok beterbangan, lalu patah batangnya tepat yang dikenai telapak tangan Orang-orang pek liankau terkesiap, tak terkecuali Tio Yap dan Ho Acek Gui yang ilmu silatnya dianggap paling tinggi di perkemahan itu Melihat pukulan sedasyat TTU, baik Tio Yap maupun Ho Acek Gui sama-sama tidak punya keyakinan bisa menang kalau harus melawan In Kiu Leong, bahkan juga jika maju berdua sekaligus Kalau mengerahkan seluruh anak buah mereka, ya memang bisa menang, tapi entah berapa banyak anak buahnya yang bakal jadi korban Itulah kemenangan yang terlalu dipaksakan Sementara itu, Goh Kun dan Hok Tong Peng yang juga punya tenaga raksasa biarpun tidak sehebat In Kiu Leong, juga tidak ketinggalan main gertak Masing-masing mengayunkan senjata untuk mengebuk patah satu pohon besar, Goh Kun dengan Long Gepang, Hok Tong Peng dengan Kim Kong Chu, Gada Malaikatnya Melihat itu, Tio Yap membuat pertimbangan baru Orang-orang yang dihadapinya itu toh nampaknya bukan anjing-anjing mancu yang dimusuhi pek liankau Menilik pakaian mereka, agaknya cuma sekelompok berandal biasa Tio Yap menganggap tidak ada perlunya bermusuhan dengan kelompok berandal yang nampaknya tangguh ini Karena itulah Tio Yap bersikap ramah Lebih dulu ia membungkuk hormat, lalu berkata, aku minta maaf kepada Tuan Agaknya karena kita belum saling kenal, maka terjadilah kesalahpahaman ini Maka perkenankanlah kami memperkenalkan diri Namaku Tio Yap, salah satu Hyang Chu, hulu balang, pek liankau cabang lemcong Dan yang disebelahku ini adalah Hoa Cek Gui, juga seorang hulu balang lemcong pek liankau Kami mohon maaf kalau perangkap Geip Tian Penggul Witin yang kupasang di tempat ini membuat Tuan tidak berkenan Kami sebetulnya hanya berjaga-jaga terhadap musuh Dan tadi ku gunakan kesaktian Gual Wiki karena mengira Tuan adalah musuh Kedongkolanen Ki Wuliong sebetulnya belum terhapus sama sekali Sebenarnya dia datang ke situ bukannya tidak sengaja Melainkan sengaja mau menculik pangeran Hang Lik Karena ia sudah mengikuti rombongan penculik itu diangdiam sejak dari kota Kim Teng Sejak Xiao Gin Heng membebisikinya bahwa Kui Tian Chu adalah penyamaran pangeran Hang Lik Tujuan LN Ki Wuliong tidak jauh berbeda dari tujuan Tio Yap dan kawanannya itu Yaitu menggunakan pangeran Hang Lik memeras pihak istana habis-habisan Pangeran Hang Lik jadi semacam tambang harta karun yang diperebutkan beberapa pihak Namun melihat betapa ratusan orang pekelian kau yang sudah siap tempur di belakang Tio Yap itu Sudah tentu LN Ki Wuliong takkan menunjukkan niat yang sebenarnya, lah juga Sadar, kalau ngotot men kekerasan, bakal berat untuk pihaknya sendiri Dengan menimbang gelagat, terpaksa LN Ki Wuliong berkata dengan sopan Kalau cuma kesalahpahaman, tidak apa-apalah Biarpun nyawaku hampir melayang karenanya Sekali lagi aku minta maaf, kata Tio Yap sambil membungkuk hormat sekali lagi Tian Penggol Wittin yang kupasang tidak bermaksud mencelakakan orang, hanya sebagai penjagaan Ah, sudahlah Aku pun tidak bernaksud apa-apa terhadap kalian Hanya sekedar lewat tempat ini tanpa sengaja, dan tanpa sengaja pula memasuki pintu Tian Penggol Wittinmu Kalau Tuan berkenan, sudikah Tuan Tuan menjadi tamu di perkemahan kami untuk memperdalam persahabatan kita In Ki Wuliong membalas menghormat sambil menjawab, terima kasih Tapi kami ada urusan penting lain yang harus kami selesaikan, jadi kami minta diri saja Undangan Tio Yap itu memangnya juga cuma basa-basi dan tidak bersungguh-sungguh Maka ketika In Ki Wuliong menolak, Tio Yap juga tidak mau repot-repot menahannya kecuali minta maaf sambil mengucapkan selamat jalan In Ki Wuliong dan rombongannya pun segera berlalu Setelah mereka pergi, Tio Yap tertawa dingin dan berkata Hmm, kalian anggap kami ini anak kecil yang gampang dikelabuhi? Kalian sudah menyiapkan ember-ember berisi barang-barang najis untuk memecahkan barisan gaibku Bagaimana kalian masih berani mengaku bahwa kalian cuma kebetulan lewat? Tanya Hoa Cek Gui, apakah mereka anjing-anjing mancu? Sahut Tio Yap, bukan anjing mancu tapi sama-sama anjingnya Anjing yang mencari tulang besar Agaknya soal kita menawan pangeran Hang Lik bukanlah rahasia lagi Kawanan anjing tadi pasti datang untuk merebut Hang Lik dari tangan kita Untuk keuntungan diri mereka sendiri Dari mana kira-kira mereka mendengarnya? Mungkin di Kim Teng Peristiwa penculikan Hang Lik cukup menggemparkan mustahil bisa ditutup rapat Kenapa Toa Kho tadi tidak memerintahkan saja untuk menumpas mereka? Kita berjumlah ratusan orang, dan mereka cuma puluhan Tio Yap menunjuk tiga batang pohon yang dipatahkan oleh L.N.K. Wuliong, Goh Kun dan Hok Tong Peng tadi Sambil berkata, mereka bukan lawan enteng Kalau kita suruh anak buah kita maju semua, memang bisa menang Tapi separuh dari orang-orang kita akan ikut mati bersama mereka Lagi pula kita seperti menambah musuh, menambah kerepotan di kemudian hari Maka lebih baik kalau kita segera bersiap menuju ke Hang Kaksi saja Hoa Cek Gui mengangguk-angguk Nah, sekarang aturlah orang-orang kita menjaga sekitar tempat ini Kata Tio Yap kemudian Jangan sampai ada gangguan sementara aku bersembah yang membubarkan Tian Penggul Wittin Hoa Cek Gui segera mengatur sebagian besar anak buah di sekitar tempat itu Sedangkan Tio Yap dibantu beberapa anak buah mulai mengatur meja sembah yang lengkap dengan lilin, sesaji buah-buahan, dupa dan sebagainya Tio Yap lalu mengurai rambutnya, setelah itu tenggelamlah ia dalam sembah yangnya yang asyik Melihat itu, Wan Lui tak mampu membendung rasa ingin tahunya, dan berbisik kepada seorang anggota Pek Lian Kau di sebelahnya Bukankah para Tian Peng seharusnya sudah pergi, karena orang-orang tak dikenal tadi telah melemparkan benda-benda najis Kenapa sekarang masih diadakan sembah yang pembubaran Tian Penggul Wittin lagi? Sahut anggota Pek Lian Kau yang lainnya, sembah yang nyatio yang cuk kali ini sebagai ucapan terima kasih Agar para Tian Peng itu biarpun sudah pergi, kelak masih berkenan datang kalau kita minta bantuan Jangan sampai sakit hati Oh oh oh, begitu? Selain itu juga meminta para Tian Peng agar tetap membelenggu Sukma dan naga pelindung pangeran Hang Lik Naga pelindung? Loh, kau ini kak apa-apa tidak tahu, seperti bukan anggota Pek Lian Kau saja tawanan kita ini bukan sembarangan Bahkan Chu Peng Chin Jin dari Pak Cong pernah menujungnya, dan melihat si Hang Lik La akan menjadi kaisar selama 60 tahun Orang yang dipilih langit semacam dia, biasanya didampingi naga pelindung yang biarpun tidak nampak tetapi amat kuat Kalau naga pelindung itu tidak ditahan para Tian Peng yang memihak kita, entah apa jadinya Kita semua bisa terancam bahaya Orang Pek Lian Kau itu bicara dengan serius, bahkan hampir-hampir hikmat Sebaliknya Wan Lui tanpa sadar garuk-garuk kepala, karena tak menyangka sekuat itu keyakinan orang-orang Pek Lian Kau terhadap unsur-unsur gaib Namun Wan Lui juga tidak mungkin tidak Percaya begitu saja, toh dua malam yang lalu dia pun mengalami peristiwa menyeramkan di sekitar kemah itu Tapi dalam hatinya ada semacam keyakinan yang tak tergoyahkan Bumi yang nyata ini kepunyaan kami, manusia-manusia yang masih hidup Dalam urusan apapun, tidak perlu campur tangan Tian Peng segala Aku harus berhasil menyelamatkan Pangeran Hang Lik, biar berhadapan dengan apa saja Sementara itu, Tio Yap telah selesai bersembahyang Sejumlah anggota Pek Lian Kau maju untuk menyingkirkan meja sembahyang dan segala perabotannya Setelah itu, mereka maju dengan membawa cangkul dan sekop untuk menggali beberapa tempat di sekitar kemah Tidak lama mereka menggali, bau busuk luar biasa mulai tersebar di tempat itu Beberapa anggota Pek Lian Kau sampai menutup hidungnya, apalagi Wan Lui yang belum terbiasa Hampir saya muntah-muntah tapi ditahannya kuat-kuat Ternyata dari tempat-tempat yang dicangkul itu tergalilah benda-benda busuk Dan sebelah utara kemah, digali tubuh seorang perempuan hamil yang sudah membusuk karena dikubur beberapa hari Tangan mayat perempuan itu terikat ke belakang, dan menilik wajah maupun posisi tubuhnya Agaknya perempuan itu telah dikubur selagi masih hidup Dari sebelah timur digali keluar sepasang bocah lelaki dan perempuan, masing-masing sekitar 10 tahun, dan tangan mereka pun diikat adi satu Di sebelah selatan digali dua butir batok kepala tanpa tubuh, masih ada rambutnya namun wajahnya sudah hancur penuh belatung Di sebelah barat tergali tubuh busuk yang melihat pakaiannya dan kepala gundulnya, agaknya adalah seorang HWSU, juga terikat tangannya Tanpa diterangkan lagi, Wan Lui mulai paham Korban-korban itu, entah diculik dari mana tentu dijadikan semacam persembahan untuk memperkuat keampuhan Tian Pengengge Lui Tin yang disebut Tio Yap tadi Tak terasa timbul kemarahan Wan Lui terhadap Pek Lian Kau Benar-benar sebuah kepercayaan sesat Entah berapa banyak orang tak berdosa yang telah dan akan menjadi korban upacara-upacara mereka yang tidak masuk akal Terima kasih telah menonton!